Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman kembali lagi dengan saya mbah wong sopra yoga kayak jadi pada kesempatan sore hari ini ini saya sedang berada di sini karena saya lagi mengejar-ngejar kita teman-teman jadi ceritanya itu kemarin pas pulang dari gunung itu si kita posisinya memang belum sadar lalu sampai rumah itu sekitar jam 9 malam itu kita baru sadar namun ketika sih kita sadar ini kondisinya itu mohon maaf lah nah ini kayak kurang normal nah terus saya coba cari tahu ternyata nggak ketemu juga nah akhirnya sekitar jam 11 malam itu si kita saya suruh masuk ke kamar dan apa namanya sepertinya tidur ya intinya saya ngecek lagi itu jam jam 2 pagi itu saya cek si kita lagi tidur teman-teman nah lalu Hai paginya bangun tidur saya bangun jam setengah lima saya cek lagi itu kita masih tertidur pulas lalu saya cek kembali jam sekitar jam 8 pagi nah itu si kita sudah bangun lalu sempat mandi dan juga sempat apa namanya sarapan lah setelah sarapan itu sekitar jam-jam sepuluan lah tiba-tiba si kita ini sikapnya bertambah aneh jadi kayak sedang kesurupan tapi ngamuk-ngamuk teman-teman intinya bahuknya aneh banget lah si kita ini agresif banget terus ngamuk-ngamuk ada bantal apa saja dilempar-lempar nah karena posisi saat itu saya hanya bersama istri jadi saya nggak nggak menvideokan momen itu karena saya juga sibuk ngurusin segitanya sendiri Hai nah lalu Hai singkat cerita itu sekitar jam 1 siang setelah suhur itu tiba-tiba sih kita Hai minta keluar rumah tapi dengan nada-nada yang keras dan masih dengan gerakan-gerakan yang agresif teman-teman lalu saya coba keluarkan dari rumah di teras rumah lalu tiba-tiba dia lari nah saya langsung kejar ketemu saya pegangin saya didorong saya jatuh lalu si kita ini lari kembali nah pas lari itu saya kejar lagi nah namun ya karena Hai apa namanya setiap kali kita lari saya kejar saya tangkap saya didorong saya di amuk ya terus saya coba diam lalu dia lari lagi dan akhirnya saya coba pulang dulu nah saya pulang lalu saya ke sini lagi dan membawa ini teman-teman apa HP ini dan ini saya sedang nyari tadi sih terakhir di atas sini teman-teman namun tadi saya udah cari di sebelah sana itu sih kita nggak ada jadi saya nggak tahu ini kita kemana tapi sih teman-teman nggak usah khawatir karena saya yakin kita masih ada di sekitaran sini sini saja karena tadi saya juga sempat ketemu dengan seseorang yang sedang nyari rumput di sini katanya memang tadi lihat ada wanita cuman ditanyain katanya diem nggak mau jawab nah terus untuk kondisi Bawar sendiri untuk saya pribadi belum melihat secara langsung kondisinya Bawar seperti apa namun saya sudah diceritakan oleh caplang bahwasannya kondisi Bawar sangat memprihatinkan kondisinya itu sudah seperti siluman Nah apa yang terjadi pada Bawar saya juga belum tahu karena tadinya itu niat saya saya ngurus kita dulu sampai selesai nanti nanti lalu saya akan berangkat tinggal ngurusi Bawar malah ini segitanya tambah parah dan sudah terlanjur kita di luar rumah seperti ini ya saya harus mengurus kita dulu teman-temannya nanti kita biar bisa pulang dulu nanti setelah itu baru saya akan mengurus masalah Bawar kembali intinya mudah-mudahan sih saya sudah ngomong sama caplang dan Deddy untuk mengurus Bawar terlebih dahulu intinya mereka berdua bilang ke saya intinya nanti Bawar saya yang ngurusin Insya Allah aman yang penting Mbak Wongso urus kita dulu biar kita aman nanti kalau kita sudah aman baru boleh menyusul Bawar lagi namun tadi saya juga menghubungi teman-teman ya seperti Mas Imam dan juga Mas Dobleh mengabarkan bahwa saya ada masalah ini bisa bantu atau tidak nah mereka tadi sih lagi sibuk jadi tadi enggak bisa tapi katanya nanti kalau kesibukannya sudah selesai mereka akan menyusul saya kesini kalau enggak yang menyusul caplang dan Deddy ke gunung untuk menyelesaikan masalahnya Bawar teman-teman dan disini saya hanya minta doa dari teman-teman mudah-mudahan kita yang disini segera selesai masalahnya dan nanti tinggal langkah selanjutnya mengurus Bawar teman-teman intinya doakan aja mudah-mudahan Bawar dan juga kita diberi kesehatan terus amin amin Ya Rabbul Alamin yaudah mungkin teman-teman ini saya akan coba cari dulu ini soalnya kalau dia mendengar suara saya saya teriak-teriak dia malah menghindar makanya saya nyarinya juga enggak ngateriak-teriak nyarin kita manggil-manggil nama kita enggak saya coba cari pelan-pelan nanti kalau kelihatan baru saya dekati kalau saya teriak-teriak malah dia semakin lari kalau enggak lari malah dia sembunyi teman-teman ya udah mungkin teman-teman ya nanti kita lanjutkan lagi teman-teman Assalamualaikum Mbah Fardan Iya Mbah Fardan saya sedang mencari kita Mbah Fardan apakah nyenengan melihatnya Mbah Fardan Nah kenapa bisa seperti itu Mbah Fardan ini teman-teman ya dia menanyakan kepada saya bahwasannya dia tahu saya sedang mencari kita dan saya tanya balik apakah dia melihat keberadaan kita nanti dia akan menunjukkan namun katanya dia ingin sedikit bercerita kepada saya Mbah Fardan silahkan jika nyenengan ingin bercerita silahkan saya siap mendengarkan oh ini ya teman-teman ya ini saya sambil mendengarkan saya juga sambil menyampaikan kepada teman-teman semua apa yang disampaikan beliau ini bahwasannya dia bercerita tentang yang sedang dialami si kita ini dulu pernah dialami juga oleh sahabat Fardan jadi memang sulit untuk disembuhkan jika sudah terkena gangguan seperti itu kita dengerin lagi berarti kemungkinan selamat kecil sekali Mbah Fardan kenapa bisa seperti itu ya Mbah Fardan maksudnya dia kan nggak salah apa-apa kenapa kau dia yang jadi korbannya kata beliau justru kau mu beruntung karena si kita bisa terkena seperti itu disini daripada kita terkena hal-hal seperti ini tetapi tidak di dekat saya ya tapi kan logikanya gini Mbah Fardan seumpamanya kita nggak pulang dari Jakarta dan tidak ikut saya ke gunung pasti tidak akan terjadi seperti ini kepada kita Mbah Fardan kenapa nyenengan malah bilang saya beruntung karena kita terkena seperti itu disini ini berarti kan seolah-olah seperti kita kalau pun tidak pulang akan terkena seperti ini namun posisi di Jakarta itu setidak masuk akal Mbah Fardan sebab yang membuat kita seperti itu kan sosok yang ada di gunung bukan ada hubungannya dengan Jakarta iya 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 ini teman-temannya kata beliau memang tidak ada hubungannya namun ibaratnya itu seperti sudah ditakdirkan sudah kamu terima saja apa yang sudah terjadi kamu mau diceritakan seperti apapun pasti kamu akan tidak terima ya mohon maaf Mbah Fardan bukannya saya tidak terima dengan apa yang jenengan katakan namun yang dikatakan jenengan itu kan tidak masuk di logika saya iya iya mohon maaf sekali Astaghfirullah ini ya teman-teman kata beliau si kondisi kita itu seperti orang tidak waras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya 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 Insya Allah saya tidak pernah emosi setiap kali menghadapi masalah Insya Allah saya selalu sabar jika saya menghadapi masalah Mbah Fardan oh iya 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 nah baik Mbah Fardan ini saya ada satu pertanyaan lagi Mbah Fardan terus kira-kira kondisi Bauer gimana Mbah Fardan iya 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 i Karena dia wanita Jadi belum tentu kuat Menghadapi masalah ini Jadi kemungkinan selamat itu kecil Tapi kalau Bawar Insya Allah kuat Begitu berarti ya Mbak Fardan Oh ya baik Mbak Fardan Ini ya teman-teman ya Kata Mbak Fardan Kan tadi saya nanya Untuk kondisinya Bawar seperti apa Mana dulu yang harus saya tolong Kata beliau itu Terserah kamu saja Hanya saja kalau si Gita ini kan Perempuan kondisinya lemah Kemungkinan untuk selamat itu kecil Namun kalau Bawar Insya Allah kemungkinan Diselamatkan itu ada Walaupun sedikit lama Dan sedikit susah seperti itu Teman-teman ya yaudah ini mungkin Mbak Fardan silahkan jika Nyenengan mau pergi dan saya akan Segera mencari Gita Namun di sebelah manakah Soal Gita itu berada Mbak Fardan Oh di sebelah sana Oh baik Mbak Fardan Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-temannya Astagfirullah Ya udah teman-teman ya ini mungkin Saya gak mau membuang-buang waktu Saya akan langsung Cari kita saja Di sebelah sana Nanti jika ketemu Kita nyalakan lagi teman-teman Oke teman-teman ya ini Disini saya Sudah Menemukan kita ini Dekati dulu karena kalau saya panggil pasti dia akan langsung lari tapi kondisinya sudah berbeda lagi teman-teman yang enggak seperti tadi ini malah aneh lebih aneh lagi ini kita 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 istighfar kita 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 istighfar istighfar astagfirullah ini teman-teman ya jadi kondisi kita tadi itu terakhir belum seperti ini dan ini malah sudah beda lagi dan tapi ini saya tahu ya teman-teman ya bahwa sepertinya memang ada sosok yang bersemayam di tubuhnya kita ini hingga kita tidak sadar dia sedang melakukan apa sepertinya kita 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 Isti far, isti far, isti far Isti far Isti far Isti far Prisik, prisik Ah Ja Isti far Um isti far Isti far Isti far Im SAJ teman-teman ya sendiri ya kondisinya seperti itu sampai saya nggak bisa melayani atau menangani dia teman-teman ya 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 teman-teman ya mungkin ini saya akan nyoba menghubungi Mas Imam lagi karena tadi pas saya dalam perjalanan sebelum bertemu dengan kita itu Imam Riyadi itu telepon saya menanyakan posisi saya posisi saya ada dimana dan ini saya coba telepon dulu mudah-mudahan sih Mas Imam sudah berada di alas ini biar nanti bisa cepat sampai ke sini karena saya juga mendapat kabar dari caplang bahwasannya Bawar katanya semakin menjadi-jadi jadi saya jujur kepikiran sana kepikiran sini nanti mungkin ini biar saya obrolkan dulu dengan Imam Riyadi atau dobleh dan saya intinya nantilah tunggu aja mereka teman-temannya Oke ini saya mau pakai dulu ap-nya buat telepon sempurna lebih baik